selanjutnya untuk panelis selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Mbak Wina Kairina ini panelis yang selalu hadir di dalam 2 tahun terakhir selamat datang lagi Mbak Wina akan mempresentasikan sebuah ide yang ini ya cukup provokatif kami bukan perambah tentang refleksi pendekatan entografis pendidikan HAM pada masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende, silahkan Mbak terima kasih saya coba dari bang ini ya dari Adam, baik terima kasih Assalamualaikum Wr Wb salam sejahtera buat kita semua Horas dari Medan senang sekali bisa ada di forum panel 3 ini terima kasih kepada Datum PEI dan ISPOP ya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempersentasikan paper saya ini paper saya ini muncul karena diprovokasi sebetulnya sama Mbak Atika jadi ini proses refleksi yang cukup panjang saya kira saya menggunakan patchwork patchwork etnografi ya etnografi patchwork dimana dari dari kelindan pengalaman saya terkait kasus semenda ini saya mencoba menjahitnya dan kemudian jadilah paper ini jadi sebenarnya kasus semenda ini sendiri sudah ada tulisan mini etnografinya saya sebutkan mini etnografi karena hemat saya ini belum mencukupi untuk disebutkan sebagai etnografi yang full tapi memang ketika menuliskan ini semangat kami sebegitu berapi-api untuk bisa berkontribusi bagi komunitas banding dusun lama banding agung semenda nah kenapa saya mencoba menuliskan paper ini saya kira penting untuk merefleksikan bagaimana sebuah karya etnografi bisa bermanfaat bukan hanya buat komunitas merupakan bagian dari pendidikan HAM bukan hanya bagi komunitas tapi juga bagi kita sebagai pendamping dan aktivis yang bergiat di dalam gerakan masyarakat situ di isu masyarakat adat dan agraria dan juga ini penting bagi pabrik secara umum untuk bisa tersedianya dokumen yang merupakan kondifikasi dari kasus konflik agraria pada masyarakat adat itu bisa lanjut bang adam saya ingin mengajak teman-teman pertama sekali mengenalin siapa sih masyarakat adat busun lama banding alung semenda kaur bengkulu ini jadi mereka ada di punggung bukit taman nasional bukit barisan selatan TNBBS jadi ini merupakan zona inti teman-teman karena zona inti keberadaan masyarakat sebanyak 120 rumah tangga di kawasan itu itu sebenarnya sesuatu yang haram ilegal mereka disebut TNBBS itu sebagai perambah mereka sendiri sudah ada disitu sejak 1999 jadi pasca reformasi mereka melakukan upaya untuk mereklaiming ulang kawasan adat yang sudah mereka klaim sejak awal abad ke-17 sebetulnya ada disitu tapi ketika proses nasionalisasi dan kemudian diikuti dengan penetapan Taman Nasional yang itu mulai sejak 80-an di hampir seluruh Provinsi Indonesia mereka tersingkir dan keberanian untuk masuk kembali ke kawasan itu baru ada setelah era reformasi nah keberadaan mereka sebenarnya cukup aman dari 1999 sampai 2012 jadi sekitar cukup lama sekitar 15 tahun keberadaan mereka cukup aman tapi kemudian TNBBS memiliki kebijakan ekologi politik yang pendekatannya konservatif keberadaan manusia di tengah Taman Nasional itu sesuatu yang haram kira-kira begitu dan itu bukan kalau saya pelisik ternyata bukan cuma di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan saja di riset-riset saya selanjutnya saya kemudian riset di Lauser Taman Nasional TNJL Taman Nasional Gunung Lauser juga terjadi 2011 2012 itu proses represi dengan melibatkan aparat kepolisian dan TNI itu cukup besar ternyata kepada komunitas-komunitas baik masyarakat adat maupun petani penggarak atau kelompok dikologi TNJL itu kebetulan kasusnya pada masyarakat ex Aceh itu terjadi sama periodenya 2011-2012 kebijakannya untuk menurunkan perambah dari zona inti tersebut padahal sebelumnya masyarakat bahkan di lokasi itu sudah ada TPS jadi mereka terlibat dalam 3 kali pilek-pilepres dan pilkada bayangkan artinya mereka keberadaannya untuk kepentingan politik mereka mereka diminta untuk memberikan suara tapi setelah 2012 mereka dianggap tidak ada jadi apa ya kalau saya menyebutkan menghilangkan kewarganegaraannya jadi citizenship-nya dihilangkan oleh TNBBS dengan menggunakan pemerintah daerah juga dalam hal ini melibatkan TNI dan kepolisian untuk melakukan perambahan untuk menurunkan para perambah ini turun ke bawah melalui kebijakan program turunkan perambah nah sebenarnya meskipun sudah 2 kali dilakukan upaya untuk menurunkan perambah ini masyarakat masih terus berjuang dan bersama pengorganisasian aman bengkulu masyarakat itu melakukan upaya pelangisasi jadi justru sebetulnya ketika ada represi dari TNBBS karena memang mereka memiliki kesejarahan terhadap tanah tersebut akhirnya mereka malah justru memperkuat perjuangan mereka ini dilakukan secara nasional ya upaya pelangisasi titik-titik hutan dan wilayah adat setelah keluarnya MK35 tahun 2012 yang dibacakan pada Mei 2013 jadi di MK35 itu kita semua saya kira tahu bahwa memutuskan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara tapi merupakan hutan ha nah akan lanjut nah proses eksklusi yang dialami masyarakat adat disuruh lama banding agung ini saya mencatat dua yang terbesar yang paling penting jadi operasi tuunkan perambah pertama itu dilakukan pada Juli 2012 sekitar 120 rumah beserta hasil panen perlengkapan apa pemecah kopi itu dibuni hanguskan semua oleh TNBBS hanya rumah-rumah yang letaknya sangat tersembunyi lah yang berhasil selamat jadi praktis empat talang yang ada di kawasan itu bersih didorong untuk diturun agar mereka turun tapi faktanya kemudian adalah masyarakat yang masuk ke dalam-dalam hutan kemudian berusaha bertahan membangun rumah-rumah dengan terpal tenda biru untuk sementara mereka bisa bertahan sebelum membangun ulang lagi rumah-rumah permanen mereka nah bukan hanya itu yang dilakukan oleh TNBBS TNBBS punya sekitar 3 titik yang mereka mencegat petani-petani kopi ini untuk menyita hasil panen kopi mereka jadi kalau kita ke lokasi tersebut karena ini memang di punggung TNBBS kita harus setelah naik kendaraan dari kaur kita harus berjalan kaki selama 2-3 jam lalu naik trailer selama sekitar 3-4 jam jadi total perjalanan dari pinggir jalan yang ada akses kendaraan itu sekitar 7 jam menuju lokasi mereka mengatakan itu Pluto lokasi yang sangat jauh sekali betul-betul sangat jauh saya ke sana masih umur berapa ya sekitar 7 tahun atau 8 tahun yang lalu itu masih punya cukup energi untuk naik ke atas kalau sekarang nggak tahu nih tapi masih ingin mencoba nah hal penting yang menurut saya ketika operasi turunkan peramba ini dilakukan adalah TNBBS melakukan kriminalisasi 4 warga yang sebelumnya ditahan tanpa prosedur hukum nah ini cukup memukul sekali gerakan mereka jadi selain mereka harus menediakan dana yang cukup besar untuk mengurus prosedur hukum sampai ke kasasi mereka juga apa ya merasa kelelahan fisik dan kesukis juga karena kondisinya untuk turun ke kawur itu luar biasa jauh tadi saya sebutkan sampai ke titik pinggir jalan saja itu 7 jam jadi sampai ke kawurnya lagi itu lain lagi kira-kira begitu nah hal yang penting adalah subsistensi mereka atas mata pencaharian mereka sebagai petani kopi itu praktis hilang mereka tidak bisa lagi merawat kopinya yang harusnya bisa panen sebanyak 2 kali dalam setahun rata-rata panen mereka itu sekitar 2-3 ton sekali panen per satu musim per bulan jadi walaupun dikalkulasi penghasilan mereka itu cuma 1 juta 500 per bulan kalau diandil pukul rata tapi itu merupakan apa ya selain subsistensi mereka bisa terpenuhi dari hasil bertani di kawasan itu mereka juga bisa menabung di situ dan punya harapan untuk hidup dan itu yang dirampas oleh TNBBS dengan mengecualikan mereka sebagai warga negara kira-kira kira-kira begitu nah perempuan sendiri karena saya menulis tentang kultur perempuan di kawasan itu memiliki beban yang berlapis lagi ketika dia harus kehilangan subsistensinya kehilangan mata pencaharian keluarga dan ada 4 keluarga yang hilang kepala rumah tangganya itu betul-betul bukan hanya hilangnya pencari nafra utama tapi juga itu menimbulkan stress dan traumatis pada perempuan-perempuan yang ditinggalkan ini salah satu perempuan yang ada di situ ada 4 orang yang menjadi informan kunci saya jadi apa ya penting sekali memperdengarkan suara perempuan saya kira dalam karya etnografi untuk mengetahui kelindahan relasi kuasa yang dihadapin oleh perempuan-perempuan ini yang ternyata berlapis-lapis kira-kira begitu nah dalam mini etnografi yang tersedia saya kira kebanyakan memaparkan masih soal konfliknya tapi bagaimana kemudian perempuan di dalam posisi konflik itu kondisinya itu sedikit sekali saya kira diungkapkan selanjut selanjut nah jadi tulisan saya dan Vera Palinda itu dipublikasi dua kali pertama saya juga mempublikasinya di cover depan yang saya perlihatkan tadi yang kedua dia masuk di dalam publikasi Komnas HAM jadi 40 kasus yang 40 kasus etnografi di Indonesia terkait konflik masyarakat adat hukum adat atau wilayahnya di kawasan hutan itu dimuat di sini jadi ini sekitar 900 halaman tebal sekali ada sekitar 40 kasus yang memaparkan etnografi-etnografi tersebut dan tulisan etnografi tentang semenda juga termuat di sini nah saya ingin memaparkan kalau tadi saya menyampaikan bahwa saya menggunakan patchwork etnografi nah etnografi itu sendiri sebenarnya apa jadi dan bagaimana posisinya dalam pendidikan HAM nah kalau menurut Kans dan Spadley metode etnografi itu merupakan di lapangan yang sebenarnya ini pendekatan yang cukup tua di dalam antropologi cukup klasik dan ini merupakan kemampuan dan kelebihan kita yang kita miliki sebagai antropolog dan banyak juga selain antropolog mencoba mengadopsinya karena memang ini memberikan ruang kualitatif suara-suara dari para pihak itu bisa diperdengarkan nah yang paling penting adalah bagaimana sebuah karya etnografi bisa menjelaskan ada ada pola ada kesenderungan yang muncul dalam data kualitatif tersebut sebetulnya karya-karya etnografi yang termuat di dalam buku Inquiry National Komnas HAM ini itu dipersiapkan dalam rangka visioning the status of ancestral domains in Indonesia in the year 2025 jadi upaya untuk melakukan visioning terhadap status wilayah adat di Indonesia tahun 2025 nah saya kembali membaca ini ah 2025 sudah akan habis Mbak Atika kira-kira begitu apa yang harus dilakukan ini untuk merefleksikan kerja panjang yang sudah dilakukan sudah sampai di mana dari 4 visioning yang seingat saya dibuat dulu sudah sampai di mana posisi kita mengingat rekognisi terhadap masyarakat ada 102 kasus dari 2016 hingga kini 102 kasus pengakuan masyarakat ada di Indonesia sudah di mana kita hemat saya itu berjalan sangat lamban dan bagaimana implementasinya di lapangan dari pengakuan-pengakuan tersebut yang paling penting adalah kemudian bagaimana dokumen itu sebelum dibukukan itu kemudian masuk ke dalam mekanisme Inquiry Nasional Masyarakat Adat karena komunitas ini adalah komunitas di Regio Sumatra mereka masuk di dalam Inquiry Nasional Masyarakat Adat Regio Sumatra jadi saya beruntung karena diminta memfasilitasi para testifier dari Regio Sumatra untuk membantu memperkuat dan mempersiapkan mereka siap untuk bertestimoni di dalam Inquiry Nasional Masyarakat Adat jadi Inquiry Nasional ini sebetulnya sebuah pendekatan yang banyak digunakan di Asia Pasifik untuk mendekati kasus-kasus pelanggaran HAM serta menyusun rekomendasi kebijakan partisipatif dengan melibatkan multi pihak nah jadi ada sekitar delapan delapan atau berapa sembilan dengan Inquiry Nasional khusus untuk perempuan mungkin nanti Mbak Atika bisa kualifikasi Inquiry Nasional di seluruh Indonesia jadi ini sebuah kerja keras yang menurut hemat saya sangat besar sangat luar biasa dan satu-satunya di Indonesia saat itu dilakukan antara periode 2014 sampai 2015 serta ditutup di 2016 dengan publikasi hasil-hasil rekomendasi dari Inquiry Nasional tersebut jadi ini menghadirkan para pihak bukan hanya negara tapi juga korporasi yang terlibat dalam konflik-konflik tersebut dan yang paling penting adalah memperdengarkan negara berusaha lewat Komnas HAM memperdengarkan suara korban di sini itu yang menurut hemat saya saya sebagai saat itu memfasilitasi penguatan testifier-nya juga belajar banyak jadi yang paling penting adalah bagaimana mereka berani bersaksi dan kesaksian mereka bukan hanya untuk diri mereka tapi juga komunitasnya dan bagaimana mendorongnya supaya amplifier suara itu menggaung lebih besar buat perjuangan mereka ke depannya kira-kira begitu jadi maaf Kak Wina saya mau mengingatkan saya kasih pertambahan dua menit lagi ya lanjut sudah hampir berakhir saya menggunakan apa ya konsep untuk menganalisisnya itu menggunakan konsep ekologi politiknya sorry political forest dalam ekologi politiknya Peluso dan Vandergas mengenai hutan politik ya hutan politik ini sudah ada sejak era kolonial dilanjutkan di orde baru dan diteruskan dengan kebijakan-kebijakan yang menegaskan keberadaan negarisasi atas sumber daya termasuk hutan nah kemudian saya juga menggunakan Christian Lund 2011 yang mendefinisikan bahwa hilangnya identitas sebagai warga negara itu juga menyebabkan hilangnya hak atas identitas dan kepemilikan sumber daya termasuk hak agraria nah ditegaskan lagi oleh hal bahwa relasi kuasa oleh negara itu itu mekanismenya berlangsung melalui regulasi melalui pemaksaan dengan kekerasan melalui pasar dan legitimasi yang menjustifikasi beragam upaya yang mengeksklusi masyarakat adat banding agung semenda nah satu lagi yang mungkin saya belum tuliskan adalah terkait konsep indigenity bahwa konsep indigenity ini sebenarnya bukan sesuatu yang statis tapi sesuatu yang apa ya yang yang dia dinamis dipengaruhi oleh relasi kuasa dan aktor-aktor yang bermain jadi sementara di upaya rekognisi di Indonesia itu mengidentifikasi bahwa terutama akademisi bahwa indigenity itu siapa sih yang menjadi pribumi itu yang jadi orang asli itu adalah satu komunitas yang ya masih punya struktur masih punya apa yang itu sangat sulit ditemukan gitu loh gak mau bergeser dari panpolon hopen sementara itu gak mungkin lagi padahal definisi definisi indigenity itu bisa ditentukan oleh si komunitas itu sendiri berproses dia nah pada kasus semenda persoalannya adalah 70% dari komunitas itu adalah orang Sunda bukan lagi orang semenda kenapa? karena mereka berkelindan ada perkawinan ada ganti tumbuh karena proses 2012 dan 2013 itu ada operasi turunkan perambah itu soal-soal yang kemudian hemat saya mempersulit upaya rekognisi kepada mereka karena konsep dari indigenity atau orang asli atau orang adat itu ya versinya negara yang yang kaku tadi nah pembelajaran dari proses teknografi yang saya dapatkan saya kira pertama penting ada kodifikasi kasus kontek agraria pada masyarakat adat dalam naskah akademik yang terpublikasi kenapa? karena umumnya sejarah masyarakat adat adalah sejarah asal-usul jadi harus semakin banyak kodifikasi terhadap kasus-kasus masyarakat adat nah sayangnya kasus yang selama ini masih tertulis itu adalah konfliknya jadi jarang sekali terutama kalau sebagai aktivis kalau memetakan konflik itu kita cepat benar gitu loh cepat benar scanning awal kita tahu ini konfliknya begini tapi kita jarang menggali misalnya apa lebih mungkin lebih dalam lagi ya bagaimana relasi kuasa berkelindan di di kawasan itu itu yang saya selama proses belajar saya yang sekarang saya coba tutupin itu bagaimana saya bisa berkontribusi memberikan apa naskah-naskah akademik yang cukup kontrahensif dikenal sebagai etnografi yang baik nah yang kedua penting ada pandangan NICPU dari komunitas terkait kasusnya jadi selama ini kan pandangannya itu pandangan dari negara pandangan dari korporasi sedikit sekali melibatkan pandangan komunitas khususnya perempuan dan pemuda saya setuju saya sekarang sedang menekuni isu aspirasi pemuda terkait pengelolaan tenurial customary tenurial jadi penting memastikan subjek penelitian kita itu sudah semakin luas bukan hanya komunitas saja tapi juga perempuan non-elit misalnya di komunitas itu yang jarang sekali diperdengarkan khususnya juga pemuda yang aspirasinya nggak pernah ditanyakan ketika misalnya hutan adat 2016 direkognisi diakui oleh negara tapi sekarang ini anak-anak yang dulu masih umur 12 tahun sudah di atas 18 tahun ke atas itu nggak punya bagian atas tanah akhirnya saya merefleksikan wah ini reforma agradiannya apa nih justru hutan adat membatasin orang masyarakat adat untuk bisa mengakses hutan kira-kira begitu nah kemudian yang ketiga tersedianya alat untuk advokasi dan refleksi kebijakan negara ini sangat penting karena itu tadi akademisi yang apa ya penting memberikan referensi bagi akademisi yang umumnya akademisi ini yang digunakan di tataran tenda untuk memberikan rekomendasi bener nggak nih masyarakat adat nah kalau tidak tersedia kodifikasi terhadap kasus-kasus komunitas masyarakat adat ini maka akan sangat sulit saya menghadapi kenyataan itu di Sumatera Utara maupun komunitas-komunitas yang saya bergelut di dalamnya di Regio Sumatera nah yang paling penting adalah dari proses enograti semenda itu adalah bagaimana mereka berani bersaksi di dalam inkuri masyarakat adat itu juga healing bagi mereka bisa duduk bareng dengan korban-korban konflik agraria pada masyarakat adat yang lain di Regio Sumatera bisa berbagi bercerita kemudian juga memperkuat mereka yang akhirnya saya kira mungkin di level konsep dan teori apakah mungkin mendorong agensi dari masyarakat adat ini khususnya pada pemuda untuk mendorong transformasi sosial berkeadilan di masa depan jadi khususnya pada pemuda kita tahu bahwa pemuda menjadi tumpuan keberlangsungan indegenity dan keberlangsungan pengelolaan hutan tapi faktanya ruang-ruang bagi pemuda itu gak ada jadi pertanyaannya adalah mau bagaimana ke depan pengelolaan hutan adat ke depan jadi apakah kita kemudian tetap akan didefinisikan sebagai perambah titik-titik di Indonesia saya kira pertanyaannya masih itu dari 102 kasus rekognisi masyarakat adat demikian dari saya boleh dilihatkan gambarnya terima kasih saya kembalikan Bang Shadi terima kasih Kak Wina menarik sekali panjang dan lewat 5 menit sedikit tapi gak apa-apa saya dapat banyak sekali insight baru tentang soalan untuk masyarakat adat yang di Bengkulu dan saya kira ini perlu kita jadikan juga salah satu pembelajaran yang menarik karena saya ingat inquiry masyarakat hutan masyarakat adat itu udah lama jadi tadi mau nagih atika juga karena dia salah satu yang terlibat juga mungkin itu nanti kita bahas di lain tempat terima kasih Terima kasih.